Lah co, perkembangan umat Kristen di Indonesia itu ada tuh Ternyata lebih cepat daripada umat Muslim dan bahkan menurut survei Ya shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kembali berjumpa lagi di channel kita ini Yaitu Zema Yan Yastin Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah pada video kali ini teman-teman saya menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh saudara kita Alifur Rahman ya Dimana dia mencoba menceritakan mengenai perkembangan Kristen yang ada di Indonesia Dia berkata bahwa pertumbuhan atau perkembangan Kristen itu di Indonesia itu lebih cepat daripada pertumbuhan atau perkembangan agama Islam Saya kurang tahu apakah ini bentuk dari kekhawatirannya atau bentuk apresiasinya terhadap perkembangan Kristen di Indonesia Nah teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini Lah Jok, perkembangan umat Kristen di Indonesia itu ada tuh Ternyata lebih cepat daripada umat Muslim dan bahkan menurut survei, ini survei tahun 2015 gitu ya Tahun 2050 kita tidak lagi menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia Bayangkan, sekarang kita kan terbesar, nomor satu di dunia gitu ya Tahun 2050 ternyata udah enggak lagi Kita kalah sama India dan Pakistan Karena secara pertumbuhan populasi Kita tuh cuma dua, dua, ada dua poin kosong gitu ya Jumlah, enggak tahu itu berdasarkan apa Nah sementara umat Kristen di Indonesia itu dua poin enam gitu Pertumbuhan, laju pertumbuhannya Jadi ini kan menarik gitu Ini gara-gara apa kira-kira Kalau gara-gara jumlah anak bagi umat Kristen dan umat Islam Saya pikir kayaknya umat Islam itu lebih banyak anak-anaknya gitu Kalau kita lihat gitu ya, secara akumulasi dan total gitu Kayaknya kita lebih banyak tuh jumlah produksi anaknya Tapi kenapa secara jumlah pertumbuhan agama ternyata umat Kristen yang lebih banyak Dari sini sih akhirnya, saya mengira-gira gitu ya Kayaknya ini gara-gara si penyebaran agama lewat sosial media itu Atau lewat media mainstream itu Jadi lebih efektif dibandingkan rumah-rumah ibadahnya Karena rumah ibadah itu kan kayak gereja itu kan ditolak di mana-mana gitu kan Yang pembangunannya dipersulit bertahun-tahun gak keluar izinnya Sementara masjid Wah, kita masjid di Indonesia ini ya Saya, kita kalau kalian punya tanah terus kemudian punya uang Bangun masjid bisa itu Gak perlu izin sama yang lain-lain gitu Beda sama gereja gitu Harus izinnya lengkap, dipermasalahkan Kalau gak lengkap bisa digusur Tapi kalau masjid siapa yang berani gusur? Di desa saya tuh banyak tuh masjid-masjid yang dijadikan agunan kebang Jadi, wah ada tuh lah cerita-cerita pengusaha nakal di Madura Jadi, tanahnya itu dijadikan jaminan ke bank, pinjem uang, terus bangun masjid Ketika kredit macet, bank ini gak berani Gak berani kita Jadi, meskipun laju pertumbuhan Apa namanya, jumlah gereja di Indonesia itu gak pesat, gak banyak Jauh-jauh lebih banyak masjid yang Wah, kalau tiap kita jalan itu selalu ada orang minta-minta amal untuk bangun masjid gitu ya Ada masjid yang ya kecil, dibongkar, dirobohin, bangun yang lebih besar gitu Itu banyak terjadi gitu kan Kalau gereja, saya yakin atau saya gak tahu gitu Saya yakin kayaknya gak ada tuh yang gak gitu Gereja dirobohin terus bangun yang besar tuh Ada tuh gak kira-kira di gereja di Kristen Kayaknya kok jarang gitu ya Nah, kalau kita sudah yakin dengan satu ajaran agama ini gitu ya Kita gak peduli sama rumah-rumah ibadahnya Karena penyebaran kontennya, penyebaran ideologi dan penyebaran ajarannya itu lewat sosial media ternyata Jadi dalam kesimpulan saya ya Kalau kita khawatir dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang terus kalah saing dengan umat Kristen gitu Menurut saya bukan rumah gerejanya yang kita tolak Tapi ajaran kita lah yang harus diperbaiki Atau kalau kita mau ngelarang gitu ya Ya sudah, kita minta aja kepada Youtube untuk semua pendeta, pemuka agama yang non-muslim gitu ya Yang di luar Islam di Indonesia itu tutup aja semua tuh channel-channel Youtubenya gitu Atau teman-teman saya yang pendeta tuh nanti protes Ini cuma kalau gitu ya Kira-kira bisa gak itu dilakukan? Karena ternyata sosial media itu jauh-jauh lebih berbahaya Lebih cepat penyebarannya dibandingkan sih rumah-rumah ibadah ini gitu Karena ya kalau kita ngadu baik, ngadu berkelakuan baik di dunia ini gitu ya Kita menyebarkan hal-hal yang baik Maka otomatis orang-orang akan respect dengan agama kita Akan hormat dengan agama kita Tapi kalau agama kita itu isinya ya orang-orang yang suka demo, dikit-dikit teriak Itulah bunuh dan sebagainya gitu ya Ya orang mau masuk aja takut Buruk sama oknum-oknum ustad, pemuka-pemuka agama yang katanya ulama dan sebagainya Padahal itu gak mumpuni secara ajarannya gitu Mereka gak pernah belajar, gak pernah nyantri, tiba-tiba jadi ustad Cuma aja gak gitu gitu kan Ada yang mu'alaf, baru belajar, langsung jadi ustad Nah jadi kira-kira begitu penyampaian dari saudara kita Al-Furrahman Mengenai perkembangan dan pertumbuhan Kristen yang ada di Indonesia Dan menurut survei yang telah dia baca itu survei tahun 2015 Itu sudah diprediksi bahwa Islam tidak menjadi populasi terbesar lagi di dunia yang ada di Indonesia ini Tidak lagi, melainkan mungkin entah berapa ya, urutan berapa Yang jelas diprediksi tahun 2050 tidak akan menjadi populasi terbesar lagi Nah teman-teman oleh karena itu yang kita tangkapi di sini Kenapa bisa terjadi perkembangan yang sedemikian rupa Dan ini juga pernah diakui oleh Pak Ustadz Mokoginta ya Masalah perkembangan pertumbuhan Kristen itu setiap tahun itu diprediksi oleh mereka Satu juta jiwa masuk ke Kristen atau mengikut Kristus Bayangkan satu juta jiwa Nah itu pengakuan Pak Ustadz Mokoginta Nah jadi teman-teman kita tahu bahwa media sosial ini itu tidak bisa dibendung Masalah penyebaran ajaran-ajaran kekristianan Mungkin saja seperti yang disampaikan oleh Saudara Alifur Rahman Mungkin saja bisalah ditutup rumah ibadahnya seperti yang di Cilegon itu Mungkin bisa tetapi dia berkata bahwa jauh lebih efektif dunia maya ini Untuk memberitakan ajaran kekristianan Tapi itu sudah nyata teman-teman ya Kita tahu bahwa penyebaran kekristianan itu tidak hanya di dunia nyata Kenapa teman-teman? Karena kalau di dunia nyata masih bisa dihalangi Seperti penutupan gereja, pembubaran rumah ibadah di mana-mana Nah diminta keadilan sampai sekarang kita tidak tahu ceritanya bagaimana Saya kurang tahu juga bagaimana Akhir cerita dari gereja Cilegon sekarang Apakah sudah bisa dibangun atau masih belum? Karena yang dipermasalahkan kemarin Masalah izin Dan kemudian ada lagi penyebabnya yaitu masalah janji Antara toko masyarakat dan para ulama yang sekitar tahun 1970-an Pada saat itu dibuat perjanjian secara lisan bahwa Di Cilegon tidak boleh ada gereja Tetapi itu tidak masalah bagi orang kristian Dan itu tidak bisa membendung pemberitaan injil di mana-mana Itu harus kita akui Dan juga dibantu oleh para ustad ya Dibantu oleh para ustad atau oknum-oknum ustad Dan juga para muhalaf Mereka membantu Kristen untuk menyampaikan isi kitab suci Kristen itu sendiri Terlebih-lebih berita tentang Yesus Kristus Sekalipun maksud mereka adalah Tidak seperti yang diharapkan oleh Kristen Tetapi setidaknya Setidaknya nama Tuhan itu diberitakan Nama Yesus itu diberitakan Ketika para muhalaf dan beberapa oknum ustad Mempelajari atau mengaji kitab suci Kristen di mana-mana Maka percayalah bahwa ada yang penasaran dari antara mereka Bisa saja Ketika mereka mendengarkan nama Yesus Maka mereka pasti penasaran dan mereka pasti selidiki kebenarannya Apakah benar yang disampaikan oleh ustad ini mengenai Kristus atau tidak Nah jadi ketika ada rasa penasaran kepada mereka dan mereka mencoba meneliti kebenarannya Dan kemudian mereka temukan kebenaran itu Maka mereka akan menjadi pengikut Kristus Apabila mereka membuka hati Seperti yang difirmankan oleh Tuhan Itu baik buruknya maksud seseorang dalam memberitakan nama Yesus Itu tidak masalah Yang jelas nama Yesus itu sudah diberitakan Karena iman itu timbul dari setiap pendengaran orang dan pendengaran oleh firman Kristus itu Ketika mereka mendengarkan nama Yesus Ketika para oknum ustad dan juga para muhalaf Mengaji Alkitab Kristen Mungkin maksudnya untuk menjele-jelekan Kristen Mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Yesus itu sebagai manusia Kenapa Yesus itu disalib Pokoknya segala macam lah dibuat tuduhan dan fitnah terhadap ajaran Kristen Jadi teman-teman itu tidak masalah Dan kita syukur karena para muhalaf sudah membantu kita Lihat para muhalaf itu ketika mereka pindah agama dari Kristen Ke agama Islam Mereka langsung diangkat jadi ustad Tanpa monrok Tanpa masuk pesantren Tanpa belajar Tiba-tiba diangkat jadi ustad Jadi sehingga cerama-cerama mereka nanti itu Jauh dari isi kitab mereka itu sendiri Justru yang banyak dibicarakan oleh mereka itu Justru ajaran Alkitab Karena mereka niatnya kan Menceritakan tentang Yesus sebagai manusia Yesus bukan Tuhan Niatnya kan untuk supaya pendengarnya itu benci dengan Kristen Tidak mau masuk Kristen Tetapi jangan heran Bekerjaan roh kudus itu tidak bisa dibendung Ketika ada orang yang mendengarkan Kemudian roh kudus membuka hatinya Jadi itu jangan kita khawatirkan Kalau misalnya pun Indonesia ini dikatakan sebagai penduduk terbesarnya Kristen Itu tidak akan menjadi masalah Percayalah bahwa orang Kristen itu tidak perlu ditakuti Justru Kristen itu mengasihi agama apapun itu Mengasihi orang-orang yang membenci dia Bahkan yang menganiaya dia Nah jadi itulah gunanya Orang Kristen ya Memberitakan di mana-mana nama Yesus Baik itu secara nyata maupun itu di media sosial Apalagi kalau dibilang lebih efektif Pemberitaan nama Yesus itu melalui media sosial Nah jadi itu dia teman-teman Kita bersyukur ya Ada yang membantu kita untuk memberitakan nama Yesus Yaitu para mualaf Dan juga ada beberapa oknum ustad Karena mereka berpikir itu ketika mereka menjelek-jelekan Kekristianan di dalam ceramah mereka Atau dalam pengajian mereka Ya pasti mereka berpikirnya Ya kalau orang mendengar nanti Pasti mereka tidak suka dengan Kristen Nah mungkin begitu motivasinya Tetapi juga ya teman-teman Kita ingat bahwa bukan hanya Oknum-oknum mualaf juga yang melakukan hal itu Jadi ini saran saya kepada para pendeta juga Yang mungkin para pendeta yang berkhutbah di mana-mana Ya harapan kita tidak saling menjelek-jelekan Karena kita tahu kebanyakan ya Kebanyakan channel-channel atau media-media kekristianan itu Kebanyakan hanya memberitakan Injil Mungkin saja ada beberapa oknumnya yang mungkin menyerang agama lain Tetapi percayalah gak usah takut Yang jelas tidak sampai melakukan penistaan Tapi itu pun kalau misalnya masuk kategori penistaan Ya gak apa-apa diproses secara hukum Dan juga saudara-saudara kita yang mungkin ada beberapa oknum ustad Dan juga para mualaf yang mungkin menjelek-jelekan kristen Yang bisa itu dikategorikan sebagai penistaan Ya harapan kita harus diproses juga secara hukum Supaya damai, supaya adil Nah karena harapan kita di Indonesia ini Kita hidup berlampingan dengan satu harapan yaitu damai Kita bisa nyaman, bisa kita bersuka cita sebagai warga Indonesia Mari kita terus bersemangat untuk memberitakan Injil Kristus Jangan pernah takut kalau misalnya gereja ditolak Dilarang pembangunan rumah ibadah Ibadah dibubarkan Dan gak usah takut Karena kita tahu bahwa Kristen itu semakin dibendung Maka percayalah bahwa Injil itu semakin menyebar di mana-mana Demikianlah yang saya sampaikan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom